Pemirsa terkait rencana pemerintah Kota Jambi yang akan menjadikan Candi Solok Sipin sebagai jagar budaya di Kota Jambi, mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menanggapi terkait situs jagar budaya di Candi Solok Sipin. Dirinya mengatakan Dewan sangat mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Candi Solok Sipin sebagai jagar budaya di Kota Jambi. Junedi juga mengatakan pihaknya mendukung penuh apabila nantinya situs-situs budaya yang ada di Kota Jambi membutuhkan APBD dalam pengelolaan, pembangunan, dan lain sebagainya. Dirinya berharap dengan adanya situs jagar budaya ini, para generasi penerus dapat mengetahui tentang situs-situs bersejarah yang ada di Kota Jambi. Ya memang dianggap sudah dikaji, kita harus sangat mendukung bagi tempat wisata-wisata bagi masyarakat Kota Jambi, dan itu juga nanti juga akan membutuhkan APBD yang kita dukung. Nanti situs-situs sejarah yang ada di Kota Jambi ini sehingga penerus-penerus kita tahu situs-situs yang ada di Kota Jambi. Itu kita sangat mendukung. Sandi Nuriana Cik TV melaporkan